assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel belajar Wije senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman lagi ya ada topik yang menarik dan fitur yang menarik juga yaitu ap mesh ya di seri reye Oke jadi ini sebuah fitur terbaru yang kami rilis di bulan Agustus kemarin seperti apa detailnya dan fungsinya untuk apa ya skenario gimana Mari kita bahas ya ada juga informasi tambahan mengenai video kali ini saya menggunakan ruji cloud web versi 390 yang terbaru kemudian aplikasinya menggunakan versi 582 kemudian ada beberapa device testing ya untuk Autoclabs yaitu ada backpack yari backpack copper ya ada routernya di sana ada switchnya ada sospoinnya menggunakan ini yang seri outdoor ya RAP 6260G kemudian ada Reye RAP 220E 2200E ditambah POW injector jadi ini yang akan kita tambahkan ke jaringan existing melalui fitur mesh ya di tanpa kabel kemudian ada syaratnya lagi semua device ya harus sudah di upgrade sudah di update ke versi terakhir yaitu versi P86 ya pastikan semuanya sudah terupdate oke supported modelnya per September 2022 jadi ada RAP 2260E 2260G 2200E jadi ada yang indoor ceiling dan indoor in wall ya yang outdoornya ada yang tipe terbaru 6262G 6202G dan 6260G ada yang omnidireksional dan yang direksional ya kemudian untuk mesh ini ya yang bisa support yaitu yang memiliki uplink gigabit jadi ada tipe-tipe seperti 2200F yang yang apliknya fast ethernet atau yang RAP 1200F juga ya yang in wall tapi yang masih fast ethernet itu tidak support dan satu lagi ada EAP602 ya tipe yang outdoor seperti yang disini gambarnya cuma yang seri lama itu tidak support mesh oke langsung aja topologi testingnya seperti apa jadi ada backpack saya menggunakan RAP 6202G yang outdoor kemudian saya akan coba menculik ya atau menambahkan RAP 2200E nya menggunakan aplikasi ruji cloud dan eh access point tambahan ini jangan connect menggunakan kabel ya jangan menggunakan kabel colok ke jaringan yang sama jadi bener-bener dia hanya dinyalakan saja bisa menggunakan eh poe injector 120GE atau 130GE oke atau menggunakan adaptor langsung jadi colok langsung 12V ya ke perangkat access pointnya jadi harus menyediakan eh colokan listrik ya di deket access point tambahan ini oke kemudian eh kapan sih atau gimana sih ya skenario ini kita buat pada dasarnya eh fitur ini adalah fitur alternatif ya atau fitur tambahan bukan skenario utama ya jadi jangan salah paham ini adalah fitur tambahan kapan pada saat kita sudah punya project sudah install eh ternyata ada sehingga masih ditemukan blank spot dan tidak memungkinkan dilakukan penarikan kabel nah seperti itu bisa jadi eh medannya susah ya ada harus ngebor dulu temboknya tebal atau ada eh wallpaper yang sudah rapi gitu ya tidak boleh dibobok lagi tidak boleh dibongkar lagi dan seterusnya atau memang temporary ya atau memang tujuannya saving cost ya nggak mau tarik kabel misalnya itu ditambahkan satu unit eh poin tambahan menggunakan mesh itu masih oke ya jadi sekali lagi ini bukan fitur utama atau bukan skenario utama ya mesh ini ya jangan kebalik wah untuk mengurangi budget dari awal kita sudah desain oke kita akan mesh satu lorong ini satu koridor hanya satu kabel ya kemudian di meskan ya itu akan eh takutnya ya takutnya akan ada problem di kemudian hari oke oke langsung aja kita buka aplikasi ruiji cloudnya oke kita buka aplikasi ruiji cloudnya jadi eh networknya sudah jadi ya ini sudah ada network namanya apm sudah ada internetnya sudah ada router gatewaynya switchnya access pointnya bayangkan nah ini sebagai sebagai satu project utuh ya entah itu di customer di hotel atau di rumah gitu ya nah terus kita tambahkan nih satu unit access point baru ya karena tadi ada blank spot atau dead zone nya yang tidak tercover belum tercover tapi kita enggak bisa atau tidak mau tarik kabel ya oke sekarang bisa tarik ke toolkitnya di bawah nih ya tinggal tarik ke atas cari namanya ap mesh ya nah kita aktifkan nanti ya apm kita aktifkan dan jangan lupa ap tambahannya usahakan di upgrade dulu jadi sebenarnya ada dua cara ya untuk mengkoneksikan atau mempairing mesh ini yang pertama ap barunya colok kabel ke jaringan existing ya colok switch poe misalnya nanti sudah terkoneksi bisa di upgrade disana pakai aplikasi kemudian tinggal dicopot nah tinggal dinyalakan hidupkan tapi jangan dikonekin kabel ke jaringan existing ya jadi biarkan nanti nyari secara otomatis itu bisa cara satu ya itu yang paling gampang sepertinya ya tinggal dihubungkan dulu ke jaringan existing ya kayak untuk patching dulu gitu ya nanti sudah connect sudah up to date kita lepas kabelnya seperti itu atau lewat aplikasi seperti ini ya nah ini kalau ini caranya kita cari nih ya cari mana access point yang mau kita tambahkan oke scan to add the mesh AP the mesh AP harus rey AP ya jadi ini tidak bisa di cross connect dengan meshnya rey EW ya EW series EW 1200 1800 3200 itu nggak bisa jadi ini punya meshnya tersendiri atau khusus ya jadi ada beda ada reye mesh yang EW dan reye mesh yang AP ini oke seri AP oke kemudian yang kedua AP nya harus sudah hidup duluan ya jadi harus dinyalakan dulu tunggu 3 menit ya nah kemudian ada syaratnya lagi jangan sampai lebih dari minus 70 ya bisa sih lebih cuma nanti efeknya ke bandwidthnya ya atau performanya jadi turun oke sekarang kita tinggal scan ya jadi jangan terlalu jauh dulu ya biasanya kalau minus 70 itu jarak-jarak 20 meter masih bisa ya kalau tidak ada halangan ya oke jadi sedang proses scanning network yang existing sedang mencari ya access point baru ya yang mau diculik atau yang mau ditambahkan ke jaringannya dengan menggunakan mesh atau tanpa kabel ya oke kita centang kalau disitu ada beberapa perangkat yang nyala ya perangkat baru yang nyala nanti sini ada listnya banyak ya misalnya lima mau ditambahkan semuanya atau pilih salah satu aja oke kita klik mesh kita klik mesh nah jadi dia akan pairing setelah kita tambahkan nanti setelah kita tambahkan kita akan lihat menggunakan aplikasi moho ya apakah SSID nya sama ya nggak kemudian harusnya ada 4 BSS ID atau ada 4 WLAN ID yang akan muncul ya jadi 2 dari 6260G nya 2 lagi dari 2200E nya oke kita tunggu aja sampai selesai kita bisa menggunakan aplikasi wi-fi moho ya wi-fi moho kemudian line AP nah disini ya ini kan ada reye ada guesthouse ya kan ini sama nih perangkatnya nih jadi ini tadi ada dua BSS ID ya satu SSID punya dua BSS ID jadi yang dari 2,4 GHz nya dan dari 5 GHz nya oke ini masih ada ruijie SF39F jadi ini masih belum pairing ya secara utuh ya nah sudah sukses few more nah ini sudah mesh ya sudah terkunci ya oke coba kita balik lagi kita lihat di topologi nya juga ya kita lihat di topologi nya apakah Oh ini sudah ada ya 2200E kita lihat yang real topologi nya nah jadi seperti ini ya di sini terkoneksi dengan mesh ya nah oke berarti sudah pairing ya uplink device nya 5G oke nah jadi dia dapat IP nya juga satu network ya dengan ya nah existing ini sekarang kita cek melalui aplikasi moho nya kita paham nah sudah hilang ya SSID defaultnya sudah hilang jadi sudah bergabung satu SSID dia punya empat BSS ID ya jadi dua dari AP yang utama dua lagi dari AP yang baru tadi karena di sini cuma ada dua AP ruijie yang aktif seperti itu ya nah ini sudah terkoneksi oke itu secara live demonya kita lanjut ke slide selanjutnya ya nah untuk FAQ atau Frequently Asked Question pertanyaan yang umum apakah ada penurunan penurunan performa saat menggunakan tray AP mesh ya secara teori nah setiap hop itu akan mengurangi performa sebesar 50% jadi misalnya kabelnya kan 1 gigabit ya kan kemudian AP nya ini support 1267 misalnya kan AP utamanya nih kemudian di mesh nah hop pertama itu akan kurang setengahnya ya 500 Mbps walaupun ini bukan angka pasti ya ini secara teori aja nah nanti ada interferensi atau ada gangguan lain itu bisa jadi hasilnya berbeda-beda gitu ya kemudian hop pertama kemudian ada mesh lagi ya ada mesh lagi ya itu akan turun lagi 50% ya jadi 250 Mbps dan seterusnya sampai dengan hop ketiga ya jadi makin ujung makin kecil ya jadi seperti ini teorinya kemudian berapa hop maksimal ya yang di support kalau secara teori itu hanya tiga ya yang paling kiri ini hop pertama hop kedua hop ketiga jangan lebih lagi nanti wah nggak bener ya secara performanya kita tidak bisa jamin juga ya dan balik lagi di awal tadi ini bukan solusi utama ya jadi ini solusi alternatif ya ketika kabel tidak bisa tidak ada opsi lagi baru menggunakan fitur mesh ini kemudian kalau topologinya star ya nah jadi semuanya berdekatan dengan AP utamanya itu maksimal satu AP utama ini bisa memanage atau mengakomodasi enam mesh link ya saya nggak tahu nih ini digunakan di skenario apa ya sebenarnya mungkin hampir tidak ada skenario seperti ini ya pun kalau misalnya satu aula ballroom ya menggunakan tiga AP baiknya tiga-tiganya menggunakan kabel ya karena kita akan pengen jamin juga ya secara bandwidthnya itu maksimal ya jangan sampai seperti ini nanti tambah interferensi ya repot kemudian yang ketiga itu supplement point ya misalnya tadi ya seperti hotel secara keseluruhan ada AP perlantai kemudian itu di mesh masing-masing lantainya ya itu unlimited ya karena dia cuma satu hop nah itu nggak apa-apa Oke jadi kesimpulannya apa ini hanya fokus pada penambahan access point jika ada blank spot jadi untuk mengurangi blank spot dadakan pas solutionnya menggunakan AP mesh ya jangan ini menjadi solusi utama ya ataupun misalnya ketika POC ketika kita survei ini juga harus dibicarakan ke customer-nya Pak hasil surveinya tidak memungkinkan tarik kabel jadi kita harus pakai solusi alternatif menggunakan mesh dengan konsekuensinya ABCD seperti itu ya oke oke less wiring more relaxing oke itu saja penjelasan di video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih